Ya padahal kalau dipikir-pikir mereka ini kemungkinan besar kalah teman-teman Anies dan Ahaye tidak bisa ikut Pilbars juga bukan hal yang aneh menurut saya Ya mereka kemungkinan besar kalah tapi mau balikan situasi jadi kemenangan tapi dengan cara pengecut Video lama SBY bikin dia dipermalukan dengan telah Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda Isi yang mudah sekali menuduh pemilu curang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salve hom swastiastu namo buddhaya salam kebajikan Teman-teman sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum Dan bagi teman-teman yang sudah silahkan klik like, komen dan juga share videonya Baik teman-teman video saya kali ini lagi-lagi saya tidak akan bosan-bosannya membahas tentang SBY Nah terkait dengan pernyataannya beberapa waktu yang lalu Dimana dia mengatakan bahwa dirinya akan turun gunung Karena dia mencium ada bau yang tidak sedap Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil Ya kadang orang mengatakan sesuatu ini Tapi dia tidak sadar Rekam jejak masa lalu Malah akan menelanjangi dirinya sendiri Ya SBY salah satunya teman-teman Dimana ada sebuah video yang saya temukan Memperlihatkan SBY yang menanggapi pemilu pada eranya yang tidak adil Jadi kata SBY saat itu Politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang Ya itu saja orangnya Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara Jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang Pemerintah curang itu dulu juga sering curang Dikira orang lain melakukan hal yang sama Kemudian perkataan itu Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia akan turun gunung Dimana dia menuduh bahwa pemilu di 2024 nanti Bakal ada kecurangan Artinya Pernyataan dari SBY ini seolah-olah Menampar mukanya sendiri teman-teman Membuka aibnya sendiri Lalu kemudian dia katakan bahwa Saya juga mendengar Dan kalau saya perhatikan politisi yang mudah sekali menuduh Pemilu curang Ya itu-itu saja orangnya Nah ini kan sama Sekarang dia termasuk seorang politisi Dia menuduh bahwa 2024 nanti bakal ada kecurangan Kemudian dia katakan bahwa Jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang Pemerintah curang Itu dulu juga sering curang Nah ini Secara tidak langsung dia menyampaikan bahwa Yang dia katakan dia ingin turun gunung Karena dia mencurigai 2024 Bakal ada kecurangan Artinya Dia pernah merasakan Atau dia pernah membuat kecurangan Dan ada berita yang saya lihat Bahwa Bapak Mahud MD sendiri mengakui bahwa Pemilu pada zaman Susilo Bama Yudhoyono itu Penuh dengan kecurangan Nah terkait dengan pernyataan SBY ini teman-teman Ya sudah Kalau begitu kita pakai saja jawabannya SBY dulu ya Kalau SBY curiga 2024 ini Pemilunya Bakal tidak adil Ya jangan-jangan itu dulu juga sering begitu Dikira orang lain melakukan hal yang sama Ya jawabannya kita kembalikan kepada SBY dengan baik-baik juga Nah Terkait dengan hal ini Saya kira ini sangat memalukan Ini yang namanya Lempar bumerang Lalu kena kepalanya sendiri Dia menyindir orang Yang menduga ada kecurangan Dalam pemilu Dan sekarang teman-teman Dia menjadi sama persis dengan orang yang pernah dia sindir Ya Sama saja SBY menampar mukanya sendiri Ya SBY ini kan raja play victim Siapapun sulit membantah itu teman-teman Hanya pengecut yang muda kalah Yang akan bermain sebagai korban di Zolimi Tidak terima bakal kalah Lalu melempar isu tidak sedap Yang berpotensi bikin gaduh di negeri ini Ya saran saya lebih baik SBY AHY Dan juga Demokrat ini Diam saja Itu lebih baik Dan itu lebih terhormat Ketimbang Semakin banyak Anda berbicara Tapi Makin kelihatan Tidak ada harga dirinya Lebih baik Anda diam Daripada regam jejak Makin dikuliti Dan jadi Sasaran buli Nanti ujung-ujungnya prihatin juga Saya masih ingat dengan Pilpres dulu Di mana Kubu Prabowo Mengaku dicurangi Sehingga kalah Bahkan saking tidak tahu malu Mereka mengklaim menang Pilpres Berdasarkan hasil survei internal Yang hasilnya bertolak belakang dengan Quick count Lembaga survei yang kredibel tentunya Bahkan mereka juga tidak malu Memamirkan prosesi sujud syukur Mengaku menang teman-teman Mereka bikin gaduh Mengklaim menang Dan kalau kalah Mengaku dicurangi Ya pola ini sekarang sedang dijalankan Oleh SBY Demi satu orang yang tidak becus Yaitu AHY Dan jangan heran Kalau pemilu nanti juga Bakal riuh dan panas Ada kelompok yang tidak mau kalah Tidak siap kalah Tidak kerela kalah Dan harus menang Makanya duluan curi star Stor isu gaduh AHY tidak bisa nyapres Atau jadi jawapres Nanti bakal dibilang Salah pemerintah lagi Suara demokrat jeblok Bakal dibilang Salah pemerintah Anis tidak bisa nyapres Dibilang Anis sengaja dijegal Demokrat kalah pilpres Nanti bakal dibilang Ada dugaan kecurangan Dan lain-lain Ya padahal Kalau dipikir-pikir Mereka ini Kemungkinan besar kalah Teman-teman Anis dan AHY Tidak bisa ikut pilpres juga Bukan hal yang aneh Menurut saya Ya mereka kemungkinan besar kalah Tapi mau balikan situasi Jadi kemenangan Tapi dengan cara pengecut Masa demokrat Mau sodorkan AHY Yang belum matang Dalam berpolitik Mereka pikir Negara ini Punya keluarganya sendiri Sehingga harus jadi presiden AHY saja Tidak pede Lepas dari gandengan Tangan SBY Anak sendiri Belum mandiri Mau disodorkan Sebagai calon Pemimpin negara No way lah Prestasi nol Tidak punya nilai jual Masih tergantung Bapak Kemudian Bermimpi Untuk mimpi negara Nanti kalau Jadi presiden Mungkin Bapaknya diangka Jadi penasehat Tertiga negara Kali ya Kemudian Saudara kandung Diangka Jadi tangan kanan Baik teman-teman Saya kira sampai disini Video saya Semoga video ini Dapat Memberikan Hiburan tersendiri Bagi teman-teman Terima kasih Bagi teman-teman Terima kasih Bagi teman-teman Bagi teman-teman